Bagaimana cara mengerti Al-Quran? Saya ingin mengerti Al-Quran itu tidak ada pengirahan zaman Azari Saya ingin mengerti pikiran orang-orang yang tidak ada di dunia Karena di dunia pertama, saya ingin mengerti Al-Quran Al-Quran itu mengerti Al-Quran Hari ketiga itu adalah Sulasa, Salasa, terus di Jawa Hari keempat itu adalah Ar-Quran, di Jawa Dan yang Jawa itu pintar Tapi pintarnya Svaro, Ravasa Ravasa itu adalah Ar-Quran, mereka Tafsir Dulu Ar-Quran, Sulasa Terus kemis yang saya ingin mengerti Al-Quran Kemis itu adalah Al-Quran, kelima Terus darah ini Nah ketika sebetulnya hari yang Allah bikin itu hanya lima Vanishing itu adalah Jumat Jumat itu vanishing Jadi semua yang sudah jadi di-evaluasi ulang, disempurna Itu disebut jamek, jamek itu evaluasi total Faham ya? Seperti tahun ini di-evaluasi total Nah itu darah ini jamek Jamek itu sudah di-evaluasi Jumat itu Barang Jumat itu di-evaluasi 6 Bagaimana lagi ketemu bro? 6 boleh Ahad, Senin, Sulasa, Rabu, Kemis, Jumat itu 6 kan 6 itu satu pengirahan yang tidak apa-apa Jadi orang Yahudi pengirahan kesel istirahat Nah terus di-eval sahabat Sahabat itu di-evaluasi Istirahat Bagaimana orang Yahudi itu juga berapa Yang tidak apa-apa Yang kita menuntut preser itu Kau orang-orang itu Yang kaya-kaya itu Yang kaya-kaya itu Preser itu mirip Ya Jadi pengirahan itu sebar Tapi di-evaluasi itu Padahal kakek kote yang kanku itu Yang mau 6 Yang menunjukkan Yang tidak apa-apa Yang menganggur itu Peristiwa semesti menginggupi Menurut soba Yang mana yang mau menganggur itu Jumatnya teman-teman Bukti kudroi pangeran Rohmanya pangeran Yang menganggur Yang mau menganggur Dipakar-pakar Mikir caranya Mikir dunia Jika tidak mati Orang-orang tidak apa-apa Tidak Berarti orang sibuk Diburuh dengan orang Tidak Lalu setelah akhirnya Dinalibu Maksudnya pengirahan Duka Ketika orang Yahudi darah ini Setelah pengirahan kesel Terus menganggur Kenapa? Istirahat Maksudnya Allah Duka Duka orang Yahudi Terus setelah itu Dinal Yang mau dari Setelah aku kesel Jari pangeran Kuduh kesel Pisan aja Dua aktivitas Yang Yahudi dikharamnya Kerjuannya Masuk dikharamnya Berguruh ikan Dari mereka Aku nanti Pangeran tidak ada Dan tidak nyoba Tidak nyoba Dinal satu Tidaknya Israel Menurutnya Jadi negara Israel Negara Palestina Berarti Agoni eksistensi Israel Agoni Palestina Apakah Mujari Bibi orang Tidak 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 pengeran mohon berdekat ini berdekat karena itu kadang ulama yang turunannya ruji mengarang kitab yang berdekat sehingga itu orang-orang yang melahra zakat misalnya, di pedes batang pulau kan wajib zakat sito, itu sampai akhir tahun sebelah sito, itu sudah wajib perkara ini, syaratnya sempurna setahun sempurna setahun itu seorang ini pengeran menglepakan itu terus dilibatkan ke dalam kenapa saya? saya tidak salah, bukan saya tidak akan lepakan ke dalam saya tidak akan lepakan ke dalam tapi saya tidak lepakan ke dalam jadi saya ingin mengelah pengeran apa? mengelah itu yang saya katakan saya tidak mengelah saya mengelah sejarah sejarahnya, jadi kita berpikirannya, orang ini mengakali jadi orang-orang pikiran Tuhan yang manusia itu mengakali jadi mengakali itu, orang politikus saya itu sudah pinter-pinter tapi meniru Nabi Yusuf ini dipatahin, niat keluarganya dipatahin sehingga cerita bareng dicemplung di seumur, dirinya Nabi Yusuf ya pura-pura sehingga orang yang mangan itu serigalah ini itu mengakali mengapa? bilang, ya karena kita-kita ini dolan, karena ini hutan keakallahut terus ya, gaya ini ya tenang wajahu ala komisi di dalam ini, mereka membawa darah jadi keambinnya Yusuf itu beremotan tapi mulai dulu kejahatan itu tidak ada yang sempurna karena Nabi Yaakob ngeyak ini dipangan serigalah mengajari Nabi Yusuf, kok pinter serigalah ini di akhlak apa yang makan anakku kelab ini dicoplok sih? terus lagi anakku mereka bareng ditelur, orang-orang yang sobek mesti tidak diterekam serigalah kan bajunya mereka tidak ditelur, orang-orang yang sobek orang-orang yang sobek jadi, Nabi Yaakob boleh menjelur kok akhlaknya yang sobek setiap yang makan anakku, kok nyoblok lagi ini, terus lagi dipang ini tidak apa? tidak apa? tidak apa? sobek akhirnya anaknya yang sobek ada suplik yang terjenengan akhirnya ngaku jadi, kejahatan mesti kegabah mesti ada petilasan, tidak asar yang menyebabkan itu tidak sempurna tetap ada asar jadi, Al-Quran itu wajar wala komisi hibidamin dari sekolah balsawarat lakum antusukum amrah pasti ini reka yang saya sampaikan karena Nabi Yusuf, Nabi Yaakob tahu apa tadi? jubah atau baju yang dipakai apa? Nabi Yusuf itu tidak sobek sama sekali makanya teori kejahatan itu dulu Nabi-Nabi sepintar kalau ini santri goblok itu kriminal itu sangat besar seperti goblok itu itu sangat besar jadi, itu yang pinter itu santri ini ada perawan rontoh edan rontoh edan misalnya ada alat kalau ada yang mencet itu tes edan itu orang-orang muda kiai itu tes edan itu tapi ini ada perawan rontoh edan berwarna serapa dikeloni orang papat orang papat itu tokoh di tokoh agama di tokoh di tokoh agama 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 akhirnya itu matang matang itu hamil dilaporkan Nabi Dawud Nabi Dawud itu dilaporkan orang papat itu yang muncul itu seksinya sepapat tidak sampai di sini nyesal setelah nyesal di tokoh agama di tokoh agama di tokoh agama nyesal pinter, pinter banget terus Nabi Suleman jadi investigasi terpisah itu pertama yang melakukan Nabi Suleman Nabi Suleman terus takut yang ngarempi Nabi Dawud, kalau diantang ke diri yang jari ini, kok matang? jari paling dikumpuli asu Nabi Dawud itu tidak ada yang segini Bapak, tokoh bisa jika tidak ada yang diantang ke diri, tidak ada yang diantang ke diri tapi diantang ke diri yang diantang ke diri yang diantang ke diri Nabi Suleman terus beritahu asu ini rumahnya seperti ini ketika ada pertanyaannya apa? ceritanya seperti ini harusnya menjawab umum tapi ketika itu bertanya-jawabannya, asu ini warnanya seperti itu akhirnya Nabi Suleman mengerti empat itu, empat-empatnya berlaku itu menunjukkan Nabi sudah tidak dibodohnya jadi Nabi itu lugu, ummi tapi punya kecerdasan lugu seorang lagi punya kecerdasan lugu ini penting kalau atur kalau zaman akhir ini hilang kecerdasan jadi doa, sitik, aman, atau blek, fatonah tapi fatonahnya itu hilang makanya sebetulnya begini kalau terang dalam konten ini harusnya sebetulnya kalau semua ulama itu berfatwa gini kalau kamu perang visabilillah dan yang kamu bela pasti benarnya misalnya Rasulullah yang kamu bela pasti benarnya itu kamu tidak boleh ingin mati sahid itu tidak boleh karena kalau kamu ingin mati sahid artinya kamu ingin mati dan kalau kamu mati artinya kamu ingin pasukan Nabi bergur bergurang kalau kamu ingin egois jadi mati dan ibu swarku dan luang widadari kan harus diutak kemengun itu makanya Yesus juga rewet juga rewet dan mati nah tidak boleh cuma agama membolehkan orang yang mati saya itu begini perang itu tenang dan nanti kemudian mati rapopo itu jenisnya wako adimanan tapi tidak wako akos dan jadi saya bilang ini Nabi wakini mati tapi kalau niat mati niatnya menolong Nabi mereka kayak nak mati berarti raso menolong sehingga kalau misalnya melakukan sesuatu yang sampai mati justru dengan mati berarti akhir dari sejarah anda agama itu tidak mau seperti itu ya ini penting jadi sampean kudu ngerti ya agama itu dibikir ulama mereka ulama itu niru poro Nabi itu mikir contohnya nyata Nabi Sulaiman itu ada cakak adik anaknya bodoh-bodoh cili cacili orang lainnya mirip-mirip nah itu ini kan ada bedanya di keriting itu orang lainnya itu orang lainnya cacili kan mirip singkat cerita bareng si sitok dipangan serigala ya dipangan serigala itu adiknya itu anaknya itu saja yang dipangan serigala mengklaim anak yang dipangan anaknya baik singkat cerita sampai Nabi Sulaiman sampai Nabi Dawud dibenarkan klaim klaim yang salah tadi singkat cerita seketika dikonfirmasi ke Nabi Sulaiman dari Nabi Sulaiman saya ambilkan peso nanti anak ini mau saya bagi dua wah akhirnya yang benar-benar dia anak itu jerit ampun ampun seperti ada yang ada di pulau sing adiknya tenang-tenangnya akhirnya tidak ada yang nangis tidak mungkin seorang ibu anaknya itu sembelah tenang-tenang artinya punya kecerdasan adiknya pas sampai dibagi mereka tenang-tenang sing mbak yun cerit-cerit sampai Nabi Sulaiman diputuskan cerit-cerit karena ini yang sesuai definisi seorang ibu oh berarti yang dipangan anaknya yang cilai yang mau anaknya apa yang sembelah tenang-tenang ini kecerdasan dua makanya kenapa sohabat-sohabat pilihannya Nabi itu ya udah jarang dan perangai ibu bakar umar usman ali kamu jangan jangan terlalu membela yang syahid berlebihan sehingga seakan-akan yang tidak syahid itu tidak hebat jangan seperti itu bisa saja yang tidak mati ini memang dipersiapkan dari anaknya Nabi sampai Nabi wafat sampai Nabi wafat mengganti perannya jadi agama itu harus diukur dengan ilmah ulama jangan karena kamu ngaji bab syuhad seakan-akan yang paling keren itu yang mati syahid ya oke yang mati syahid itu luar biasa hebat tapi nyatanya sohabat abu bakar itu roh dohir gak kakundut syahir sampai rena nabi wafat sampai meneruskan perannya siapa? Rasulullah begitu juga Umar Rosman Ali karena tadi sohabat-sohabat itu bukan tol abu syahadgar dengan makna maktul al-kafir sampai cari nanti si tafsir munit sehingga wala tersaban lalati nabu gilu fisa bilillahi nabu amba atau sehingga ayat wala takulu lima yukut alu fisa bilillahi nabu amwat itu kan diulang beberapa kali saya ulang lagi ya dan sampe punya tradisi pake pikiran ulama jangan pake pikirannya sampe bukan error orang tuh gak boleh berang dengan niat tol abu syahadgar mencari mati saya karena tol abu syahadgar kalimat ini bisa diganti maktul al-kafir weh perang beong kafir ketika kamu mati itu pembunuhnya siapa? kafir berarti kamu berstatus apa? maktul al-kafir orang yang dibunuh dan itu bisa diteruskan dengan status anda maktul berarti anda tidak iso anda reno kaji nabi tidak iso bela-belani maka yang benar adalah kalau perang-perang saja kita bela-belani nabi mati-matian meskipun nanti jadi mati jadi jadi mati itu katanya meskipun karena dalam kaedah peke yugtavaru dimenang malah yugtavaru kita ini perani mati itu dimenang konsekuensinya mati pun tak lakonit tapi sudah dikos utang-tangai BBKB bulat bujuwani apa-apa jatuh timpoh ada perang jadi mati makanya kalau jadi ulama itu itu diperadisi cara ngarang tafsir mati sahir itu artinya maktul kalau kamu maktul berarti kamu sudah bisa bilang apa makanya itu mati ibarang kok sampianmu rawleh BBK ini sampianmu penting hujumu paling kakarondol lumayan jauh gunanya gak boleh ini penting saya utarakan karena sekarang orang itu gak mikir makanya tak tahu lama gak ada rosul yang mati di medan rosul ya bukan nabi gak ada rosul yang mati di medan karena tadi BBKB maktulal kafir itu gak keren kan kesannya rosulnya gak dilindungi Allah ini ada musuhnya Allah mau membunuh rosul rosulnya terbunuh kesannya kan gak ter ini bunyi meskipun kalaupun terbunuh gak ngurangi hormat kita pada rosul tentu gak gak ngurangi sama sekali tapi BBK kan tadi maktulal makanya ngaji itu yang hata jadi ya oke kita ingin sahir tapi dengan tidak cara seperti itu kalau sahir niatnya tadi apa meskipun terjadi sahir tapi jangan pokok aku mau perang aku mau mati sahir itu doa yang umum sahdha doa yang lebih spesifik ya Allah setidaknya dengan mati ini tokat otomatis setidaknya dengan mati ini tokat otomatis apaan yang mati maksudnya sahir ini berakhirlah semua kejahatan dia maka ini menjadi sahir mayat ini setau kiri kalau anak jahat ini mati berarti sahir ini maksud wal mawta rohatan ni mingguli syarir jadi kan kematian ini akhir dari segala apa itu 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 nabi jadi semuanya nabi yang mengerti kan bil-bil begitu juga misalnya jenengan yang ngomong serati duwe BBKB negadeon terus melarat bujo judas terus nengkamar bila tikus liwar ngetong reng orang jauh nai sumpah ngetong reng itu kalau yang ngomong mursit atau orang baik yang papan atas mesti ngomentari tiba ngamun ada bukota hajot tiba ngamun ada bukota yasin tiba ngamun ada bukota wiriden oke itu memang iya bagus tapi uang nais bingung nonton kan us nais bingung tapi nak caro kulos bagi orang usul itu bagus baru kayak di lak tikus kira di lak orang yang haram saya di lak tikus sampai di lak bukota itu haram itu bagus di lak tikus ngerti orang haram di lak tikus menghindari yang haram melihat yang halal sehingga dalam teori usul orang mu'men itu potensinya bagus semua karena setiap melakukan barang muka pasti di saat itu meninggalkan barang haram misalnya kok gue ngaji ini gak bisa dihukumi sunat harus wajib coba kalau kamu saat ini di tempat-tempat yang ada maksiat ada perempuan buka orot ada apa-apa kan maksiat sekarang ninggalkan maksiat itu wajib apa sunat wajib berarti lak tikus wajib sunat karena dengan lak tikus berarti masih berarti lak tikus wajib tapi kan kalau misalnya ada fatwa lak tikus wajib tapi kalau fatwanya diwalik ninggal haram itu wajib ninggal haram pas lak tikus berarti lak tikus wajib makanya sama kalau ngaji sulit jadi kita perlu berlusur kadang-kadang saya karyana al-ansu itu ada kaedah gitu ada ulama yang berpendapat mubah itu tidak ada dalam bagian hukum umumnya orang bagi hukum kan wajib sunat haram makroh ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada saya ulang lagi mubah itu karena setiap orang melakukan mubah pasti di saat yang sama meninggalkan kekak rahmat padahal meninggalkan haram adalah wajib maka melakukan mubah berarti wajib misalkan ibu ini ada yang serang itu bertarung orang 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 kesempatan orang orang kiai kan bingung terus turu turu itu kan mubah turu tangi-tangi itu yang terus turu itu kan berarti meninggal sekian maksiat orang makhram sehat terus turu orang 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 makanya dulu mas sufi anak sore itu ke medjid ada tukang kumli itu di buka sama santrinya disuruh sholat subuh sama sufi anak sore tidak boleh jangan buka istirahat tidak menurut tapi ini sementing istirahat tidak menurut karena orang pas turu harang juga mertua enggak diguga mesti programnya ya pak tapi rasa patah ini kalau polisi enggak saya rasa di patah ini pentingnya ngaji sehingga dibutuhkan untuk analisis sesuatu disebut ilmu usul fakir termasuk usul fakir yang diajarkan Rasulullah sallallahu wala'ala assalam kue nak uret anggap potensi menambah kebaikan kue nak mati anggap akhir dari segala keburukan misalnya gue biasa memakal mulat sampai mati tidak usah susah akhir dari segala keburukan anda matur terus potensinya gimana masyarakat tapi sakit mawan kalau tobat tobat mana ini tinggal dos paling efektif mati anak 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 paham si darah ini tobat tinggal masyarakat paling efektif tapi rasa bunuh diri masyarakat mati panjang umur teruskan kesti memang masih mati mati itu apa 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 malah apa apa mati 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 panjang panjang mati sampai potensi pas mati 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 dengan ini nabi aku simple ya Allah hidupi saya setelah ini hidup itu baik untuk saya akhirnya maka natil hayat khairanmi, wa tawafani maka natil wafat khairanmi saya ini orang-orang marahi pangeran terus di luar ini jujur sungayu santri karta pengaruh karta mati khusmul khotimah ureb kopenah pangeran yang buahmu tapi dipelawang liang masamurad pangeran gitu video-nya aku sedarul balik kalau aku jauh paling enak juga sesuai rencana itu, kan rencana Tuhan aku sepiringnya, bingungnya itu rencana Tuhan ke Malabem kalau aku penak mati merudu suara-suara ini buah-buah rauh lah, itu ngomong-ngomong itu itu ngomong-ngomong, rauh lah tapi jauh itu, masak rauh aku jauh ini jauh, raka turutan kejar juta jauh ini orang-orang ruti jauh lah jauh lah aku jauh ini jadi tadi aku kecerdasan aku balik-balik jadi bumi ini bumi-langi itu di gawih ini di no ahad pertama ini, ahad pertama ini aku sebut itu atak furu'na fiilladhi uqalakol ardo fi yawmaini jadi pertama pengirahan gawih itu ahad seneng tapi gak diterus, gak selesai terus atak furu'na fiilladhi uqalakol ardo fi yawmaini wataj'aluna lagu nabuh andadadali garubul aja'alamin wa ja'alafi arwaasya minfaqiyya waqat garufiyya akwata fi arba'at di nabuh, ayyam sawa'al lisa'idin, terus sumastawaila samak wahiyya dufa'al jadi pengirahan bertawa ke bumi sama orang tina ditambahin lah orang tina terus ditinggal dan ada langit terus diterus menunggu ke bumi jadi ke bumi itu ada yang cipta empat hari berturut-turut yang dua hari itu cipta nah terus apa jenengnya Jumat paling terakhir ini apa kayak Nabi Adam ini ya peluhi Nabi Adam Nabi Adam itu kan gak jadi gawih bodi ini, bentuk ini tanah setidaknya bentuknya dengan pengirahan tapi dibarno dibarno terus tapi ya harus bolong jadi pengirahan gak ada Nabi Adam buat tanah itu yang ngirung ya harus bolong tapi dibarno bareng di sebulroh kondas kombon-kombonan Nabi Adam itu saya enak ide ini yang mana barokah Nabi Adam pas do bodoh nabi Adam harus tanah padahal nyawah ini itu kalau Nabi Adam jadi manusia nyawanya tidak 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 mati untuk kan nabi Adam itu nyawanya tidak tanah terus tanah tanah tidak tanah tapi nabi Adam itu nyawanya tidak tidak jadi tiba itu itu pengeran terus Nabi Adam itu tidak tidak akhir jembat mepet karena orang sangat susu kalau pengeran dia menusul mepet pas terakhir di jembat jadi jembat akhir akhir jembat karena pas itu Allah bikin Nabi Adam semua terus Nabi Adam itu tidak lemah yang sampai menunjuk sekarang itu 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 menurut saya cari Nabi Adam saya bayangkan jadi Nabi Adam saya bayangkan jadi orang saya ini saya tidak ingin tahu itu benar bayangkan jadi Nabi Adam ketika kamu jadi Nabi Adam kamu adalah orang pertama yang bisa berpikir bisa melihat terus di bumi mesti pikirannya ini materi saya dan dengan kekuasaan Allah bisa mikir berkoko ribu ahdin di muadisat ini saya ingin iman benar diri Tani Allah saya bayangkan saya ingin jadi orang PKI orang komunis yang anti Tuhan saya ingin jadi Nabi Adam terus di luar bumi saya bisa mikir Nabi Adam kan bisa mikir di luar manusia di luar bumi itu dekat sekali tidak dengan materi kami bahwa Allah setiap saat bisa menjadikan bumi itu berpikir dan bernyap bernyap apa Nabi Adam yang mengerti yang Allah tidak mengerti yang mau di luar bumi itu dari mana dari luar bumi itu dari luar bumi itu dari dunia dari luar bumi itu dan melayu mengerti banget tanahnya setiap saat itu jadi terus bareng ribuan orang jadi manusia mengerti-ngerti ada periode dimana syaratnya manusia terus terima bapak dan ibu Allah Allah paksa mengerti sehingga semua menjadikan Tuhan 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 tapi kamu harus kaget kamu harus kamu tanpa akhirnya Allah mengingatkan kalau kamu tidak Rani Isa tidak mungkin mereka tanpa bapak ke dunia Adam kamu tidak mau tanpa bapak tanpa itu karena Allah mengingatkan tidak masalah Isa tidak masalah karena kamu tidak ingin mu'min yang tenang mengingatkan jadi Nabi 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 Nabi